Kita beralih ke Batam, saudara, belum setahun selesai dibangun, jalan di perumahan Kafling, Mangsang Indah, rusak berat hingga mengibatkan longsor. Kini Pemko Batam melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman kembali melakukan perbaikan ulang. Bencana tanah longsor kerap kali terjadi di Kafling, Mangsang Indah, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam. Kejadian ini terjadi sejak Oktober 2020. Sejak kejadian itu, kondisi jalan terlihat ambles hingga putus. Akibatnya, akses jalan warga setempat terganggu. Mengingat jalan tersebut merupakan akses jalan utama yang menghubungkan jalan perumahan dengan jalan utama. Lokasinya persis berada di perbukitan, menyebabkan warga khawatir terjadi longsor. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan melakukan pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan perumahan Bukit, Mangsang. Proyek ini berlangsung sejak 30 April 2021 dengan nilai kontrak Rp312.722.248. Pantauan di lokasi, Rabu sore, pekerja di sana melakukan pembangunan jalan dengan memulainya dengan pemandatan dan pengecoran. Pengecoran yang dilakukan sudah hampir selesai. Tinggal menyisakan 10 meter lagi. Pekerja di sana menyebut pengecoran sempat terkendala dengan hujan. Selain pengecoran, ada juga pemasangan drainase yang dipasang di sisi kanan dan kiri jalan tersebut. Dengan pengecoran jalan ini, diharapkan warga bisa kembali memanfaatkan jalur transportasi tersebut dengan nyaman.